Jangan melewatkan kesempatan itu sia-sia, ada pekerjaan, apapun harus berani, itu modal awalnya. Limbah Drem non-B3 ini adalah limbah dari Prodegi Jakarta, dari pabrik kami, yaitu berupa Drem, dan dia belum tersentuh dengan pelumas. Jadi ada hasil tes, kemudian ada beberapa yang sebelum masuk ke mesin, ternyata hari C, itu biasanya kita buang ke pengepul. Untuk sampah non-B3, ada besi, ada botol-botol kecil, kemudian ada yang lebih gede lagi, misalnya ada drum-drum yang tidak dipakai. Itu bisa dimanfaatkan. Ya namanya juga barang yang tidak dipakai untuk sebagai drum, karena dia tidak cacat. Nah, barangnya berpikirlah bagaimana caranya ini bisa dimanfaatkan. Itu barangnya masih bagus, yaudah kita coba tawarkan, bisa tidak ini jadi satu solusi untuk meningkatkan nilai dari limbah Drem non-B3 itu. Perkenalkan, nama saya Wang Emas. Saya adalah petugas kebersihan di Kelurahan Pugis Selatan. Umur saya 43 tahun, dan hobi saya adalah melukis. Tadinya saya senang di musik, tapi karena di musik ternyata saya tidak bisa mencari pendapatan dari musik, akhirnya saya tidak bergambar. Dari situ saya bisa merasakan, dari situ saya bisa mendapatkan pendapatan. Waktu itu, ada satu orang petugas PPSU di Tuku Selatan yang pinter ngecat, pinter airbrush gitu. Wah, dan orangnya tidak cuma bisa, tapi juga kreatif di bagian yang lain gitu kan. Namanya Pak Wang Emas. Waktu itu kita kasih tiga atau empat drum gitu, kita bebasin desain kayak apa, terserah. Pokoknya ini drum, olah jadi so far. Akhirnya dia terima tantangan itu. Mas Wang Emas dan teman-temannya itu sudah punya bakat untuk bikin kerajinan. Ini yang kita lihat. Dia bisa memegang orang lain untuk mengikuti dengan cara dia bekerja. Itu yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang bisa beri. Sampai waktu itu kita kasih sampel, kita beri di luar, yang sudah memang profesional. Nah, kita beli, kita taruh di luar, di kantor, kita panggil sama suami aku. Kayak gini, kini hatinya tuh. Nah, dari situ belajar dan jadi bagus. Saya bayangin tamer waktu itu. Nah, pihak Pertamina ini ngasih support gitu kan. Jadi pendampingan-pendampingan itu terus ada dari Pertamina. Nah, itu yang saya senang dengan Pertamina Lubrikan gitu. Pertama, Pak Lura memberikan kesempatan. Wang Emas, sini. Saya menerima kamu kan buat menggambar. Aku pengen tahu seperti apa, to. Buktinya mana. Tolong bikin lukisan yang orang bisa kerasan di situ. Merasa nyaman di bawah tangga itu. Karena ada hal-hal yang bisa dilihat. Nah, saya tes di situ gambar. Ternyata bagus. Bagus. Ada hasilnya yang bisa dimati. Ini salah satu hasil pertama saya di Kelurahan. Jadi produk kita itu utamanya adalah bangku. Dari bangku panjang sampai bangku single. Bahkan sekarang kita bisa membuat bangku yang lebih panjang lagi. Setelah lama-lama kita belajar, semakin kita kreatif. Oh, ya ini mau dibikin apa lagi? Kita bikin halte, kita bisa. Washtafel, kita bisa. Alhamdulillah. Setelah beberapa bulan berjalan, kita mencoba buka online. Ayo kita pasarin sekarang, aku berani deh. Tapi tetap ya kompetitif. Karena Anda harus dibawa harga sofa yang reguler ataupun kursi yang reguler. Karena orang begitu bicara mindsetnya udah baklimpah, barang bekas, mindsetnya pasti akan lagi murah. Alhamdulillah kita udah dapet pesanan sekitar lima atau enam kali pesanan dari online. Dan itu belum lagi pesanan dari mulut-mulut. Senang itu ya saat membagi keuntungan. Jadi satu bangku itu bisa menguntungkan sekitar 500 sampai 1 juta. Dan bagiannya itu kita bagi masuk ke KAS, petugas kebersihan seluruh Tugus Selatan. Terus itu membutuhkan uang semangat. Jadi uang semangat itu adalah uang hasil akhir setelah semua dikalkulasikan. Confident kami bahwa ini akan berhasil itu naik-naik tinggi itu setelah adanya Mas Wami. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PT Pertamina Lubrikan yang sudah men-support terhadap teman-teman PPSU, mengembangkan inisiatifnya, dan mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan. Dan PT Pertamina masih memberikan support dan dukungan kepada kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar tanya. Dan PT Pertamina Lubrikan semakin berjaya, semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. PT PL itu adalah ikon yang sudah pasti bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan, yang terutama buah PT PL, CSR, kelurahan, tim-tim saya semuanya. Terima kasih banget bahwa di umur setua saya ini saya masih bisa mempunyai teman, mempunyai tempat saya bekerja, mempunyai rekanan yang semuanya menjadikan saya lebih bermanfaat. Bagi kami adalah memberikan sesuatu yang satu-satu berubah, itu juga sesuatu yang luar biasa. Jadi upaya kami tidak terbayarkan. Nanti kami akan terus berlangsung dengan industri selatan ini. Kita dibelakang teman-teman semuanya memberikan perubahan budaya, memanfaatkan sampah menjadi berkah.